selamat teman teman sekalian selamat bertemu lagi dengan channel sang kolonel ini adalah bagian pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf tadi ada kesalahan teknis karena saya baru beli tongsis semacam tongsis begitu ya ternyata dampaknya audio tidak keluar jadi terpaksa saya harus dubbing dengan suara saya sendiri padahal tadi saya sudah banyak nerocos ya selama proses syuting jadi gak apa-apalah sayang kalau videonya dibuang maka saya tetap edit dengan dubbing suara saya sendiri pagi ini pagi tadi ya maksudnya saya agendanya adalah jalan-jalan sehat bersama istri mantan pacar dan rute yang kami tempoh biasanya juga rute yang tidak terlalu jauh jadi prinsipnya adalah bergerak badan bergerak kemudian keluar keringat itu adalah targetnya teman-teman ya jadi ini saya masih belum berangkat masih di depan rumah persiapan untuk start berangkat berjalan-jalan santai ya bersama istri untuk mencari imunitas berburu imunitas jadi ini adalah jalan di kawasan kampung Kranon Nitian dimana kami tinggal sebuah kampung yang menurut saya sangat ramah sangat nyaman untuk ditinggali Alhamdulillah kami tinggal disini sejak 2010 sebelumnya saya selama 7 tahun saya tinggal di rumah dinas di lanut Adi Sucipto kemudian Alhamdulillah dapat rumah di sini di kampung dan ini adalah masuk wilayah kota Jogja tetapi dengan suasana yang masih perkampungan di sebelah kiri saya ini adalah SD Muhammadiyah Nitian yang cukup terkenal cukup benafid kemudian di depannya itu sebelah kanan saya adalah makam kuburan kuburan Kranon jadi sekolah dengan kuburan ada pada depan nah ini ada yang memberikan satu filosofi supaya setiap orang yang menuntut ilmu harus paham bahwa pada akhirnya dia atau mereka akan menuju di menuju ke rumah yang ada di depannya itu rumah masa depan yaitu kuburan kita semua akan mati ya Allah sudah menegaskan nah jadi ini adalah jalanan di Kampung Kranon dan Kampung Kranon ini luar biasa terdiri dari dua RT tapi besar kapasitas atau populasinya ya dua RT ini kurang lebih ada 300 KK jadi setiap RT ada 150 KK ini RT yang sangat besar karena RT itu katanya yang pernah saya dengar ya maksimal itu cukup 50 KK ya ini pernah ada wacana dimekarkan menjadi RW tetapi sampai sekarang tidak terlaksana jadi tetap dua RT yaitu RT44 dan RT45 nah saya masuk warga RT45 nah ini ujung jalan pertigaan ya kami akan ke kanan nah nanti ke kanan kalau ke kiri juga bisa banyak akses kita pilih yang ke kanan kami akan menuju jalan Singorano nah ini yang lucu gini kawan-kawan jadi sebelah kiri saya itu ini kalau ibarat negara ini sudah perbatasan antar negara jalan ini adalah pembatas antara wilayah kota dan wilayah Kabupaten Bantul jadi yang sebelah kanan ya sebelah kanan itu adalah wilayah Yogyakarta sedangkan di sebelah kiri itu adalah wilayah Kabupaten Bantul jadi lucu sekali ya lucu sekali karena jalan ini adalah jalan perbatasan antara dua Kabupaten dan kota ya jadi sebelah kanan adalah wilayah kota dan sebelah kiri ini yang banyak pepohonan masih ada sawah masih ada pohon-pohon pisang ini ini adalah wilayah Bantul gitu eh Bantul tapi sebagian dari orang Bantul ini dia merasa tetap tinggal di kota Jogja mungkin secara administratif dia adalah bagian dari penduduk Kabupaten Bantul ya nah ini teman-teman eh suasana masih suasana yang sejuk nyaman ya suasana yang tidak terlalu berisik eh suasana yang penuh kekerabatan yang membuat kita nyaman ya disini harga tanah sudah sudah rata-rata dua jutaan per meter jadi sudah cukup mahal nah kebetulan kalau berminat rumah saya mau saya jual silahkan aja rumah saya mau saya jual ya silahkan hubungi saya nanti ya eh nanti akan saya beri nomor HP saya di deskripsi ya nah ini jalan Kiageng Pemanan jalan Kiageng Pemanan ini di sebelah utara perempatan itu ada rumah sakit umum kota Yogyakarta atau biasa dikenal dengan RSUD Wirosaban nah ini jalan ini kalau terus lurus ke selatan maka akan ketemu dengan jalan ring road selatan ya jalan ring road selatan ya ruas ini kira-kira 1-1,5 kilo kali ya karena rute saya jalan-jalan ini kalau keliling lingkaran begitu kurang lebih 4 kilo ya dan ruas ini yang lurus ini kurang lebih 1-1,5 kilo dari Wirosaban sampai ke ring road selatan ya ini jalanan yang tidak terlalu rame tetapi tetapi fasilitas infrastruktur jalan cukup bagus ya rumah juga banyak di sini yang jelas nanti akan saya tunjukkan pada bagian kedua nanti bahwa di kawasan sini adalah kawasan yang dekat dengan tempat pendidikan terutama perguruan tinggi ya Universitas Ahmad Dahlan nanti akan saya tunjukkan ya jadi ya relax saya dan istri kalau jalan-jalan ya cukup melalui rute ini saja ya yang nyaman nah ini sebentar lagi ternyata istri saya ngajak berhenti untuk belok ke kiri ini karena di sini ada penjual sayur gudeg ya bu siapa nanti saya nanti saya cek lagi itu nanti akan terlihat itu bu siapa bu putih ini atau bu siapa itu ya dan istri saya memang cocok ya di sini saya pun cocok lidah saya sayur gudegnya enak dan ubur rampenya ya dengan ubur rampenya ya ada tempe apa namanya bacem tahu bacem ya tempe bos bacem ya kan terus yang istimewa juga buburnya gurih sehingga sering kehabisan ya nanti saya tunjukkan itu di panci tempat bubur itu sudah kosong karena sudah habis padahal itu sebetulnya sudah cadangan yang utama itu ditaruh di bawah itu baskom besar sudah habis itu nah coba nanti lagi ya ini gudegnya ya masakan khas Yogyakarta dibuat dari nangka muda kalau di kampung saya kediri namanya tewel itu ya di Jogja diolah jadi gudeg ya ini sayur kereceknya kerecek tahu silahkan bisa dipilih bisa yang minimalis cukup lauk tahu tempe murah kalau lebih enak lagi ada tambahan telur atau ayam nah ini kawan-kawan ini buburnya sudah habis ini ini sudah panci cadangan padahal ya yang utama sudah habis panci cadangan dikeluarkan habis pula emang rasanya enak gurih ya saya seneng saya cocok ini di kampung keragilan namanya kampung keragilan yang jaraknya kurang lebih dari rumah saya satu setengah kilo kali ya istilahnya sampai kesini biasanya untuk beli gudeg kampung sebelah istilahnya kampung tetangga ini suasana kampung keragilan ini ada pos ronda dipakai kalau pagi untuk jualan sayur budeg yang cukup laris biasanya dia dari jam setengah enam nanti pukul pukul delapan paling sudah habis ini ya karena ya cukup laris nah ini bandernya akan kelihatan nih akan kelihatan butari ya butari namanya butari gudeg butari ini cukup enak kalau selera saya cukup keageng pemanan keragilan ya silahkan teman-teman yang tinggal tidak jauh dari sini ya mampir jadi supaya gak kepanjangan ini saya potong sampai disini saja ya nanti akan saya bikin yang bagian kedua karena total 25-25 menit ya jangan lupa subscribe like and share terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati